Sobat rumah GWF, sebelum menanam rumput Guatemala, langkah lebih baiknya simak terlebih dahulu video terkait tentang rumput Guatemala ini yang akan saya review. Sobat rumah GWF, ini adalah surat pencatatan ciptaan. Yang mana ingin saya sampaikan sebelumnya bahwa rumput Guatemala ini sudah diteriti oleh Dr. Nur Assyah Dali Munte dan Muhammad Usman. Yang mana dengan judul analisis kadar protein, protein kasar, karbohidrat, dan juga kadar air, daun segar rumput Guatemala di dataran rendah kecamatan Canggang Kabupaten Langkat. 26 September 2022 di Medan. Dan ini pengukuhan ya, kayak sertifikat, makanya saya menyampaikan sesuai dengan data. Apa kabar Sobat rumah GWF, panjang umur, hal-hal baik, panjang umur, pertanian. Kali ini saya akan mereview rumput Guatemala, yang mana ada di belakang saya ini. Daun seperti jagung, dan secara lebar, daunnya cukup lebar juga, secara tinggi, lumayan cukup tinggi juga. Dan itulah rumput Guatemala. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas rumput Guatemala terkait kekurangan dan kelebihan ya. Nah, sahabat rumah GWF, mungkin sudah tidak asing lagi terkait tentang rumput Guatemala ini. Dan bahkan sering saya sampaikan, atau misalkan sahabat rumah GWF juga sering menonton di channel Youtube yang lain, ataupun sering baca-baca, atau bahkan sudah menanam rumput Guatemala. Nah, sahabat rumah GWF, terkait tentang rumput Guatemala ini, menurut saya sangat tertarik sekali untuk saya sampaikan. Karena rumput Guatemala memang tidak terlalu begitu hit untuk di kalangan para peternak. Walaupun si rumput Guatemala ini, menurut saya sudah cukup lama ya ada di Indonesia. Dan tentunya di daerah kami sendiri, di Sukabumi, lebih tepatnya di desa saya, untuk awal mula rumput Guatemala ini, bahkan lebih dulu daripada rumput odot. Cuman, ada di pinggir-pinggir pegunungan ataupun dekat kebun teh. Menurut saya bahwa rumput Guatemala ini, ada di daerah kami mungkin, dulunya dibawa oleh penjajah Belanda ya. Karena secara rumput Guatemala ini ada di dekat perkebunan teh ataupun ada di pegunungan lah. Jadi, si rumput Guatemala ini yang mana salah satunya mempunyai fungsi untuk pengendali, ataupun pengendali erosi, ataupun sebagai apa ya disebutnya itu. Kalau misalkan bisa meminimalisir hama ya. Kalau misalkan menanam rumput Guatemala ini di pinggir tanaman-tanaman sayuran ataupun tanaman yang lain. Hal itu yang saya ketahui. Oke, sahabat rumah GWF, terkait tentang kelebihan, bahwa rumput Guatemala ini mempunyai kelebihan. Di sini, sering disebut juga bahwa rumput Guatemala yaitu trip sachum laikum. Ya, pokoknya seperti itulah, sahabat rumah GWF. Bahwa kelebihan rumput Guatemala ini bisa memberikan manfaat bagi lingkungan, seperti pencegah erosi, dan juga melawan perkembangan hama maupun penyakit di tanaman lainnya. Nah, itu dia yang saya sampaikan tadi itu maksudnya seperti itu, sahabat rumah GWF. Dan secara kandungan nutrisi, saya mengutip dari penelitian. Dari penelitiannya, di sini disebutkan bahwa menurut Nur Asiyah Dali Munte dan Muhammad Usman, yang mana dalam judulnya Analisis Kadar Protein Kasar, Karbohidrat, dan Kadar Air Pada Daun Segar Rumput Guatemala. Yang mana bahwa si rumput Guatemala ini secara keunggulan ya, kadar protein atau protein kasarnya di angka 22,6% artinya secara protein kasar rumput Guatemala ini sangat tinggi banget dibandingkan dengan jenis rumput yang lain ya. Dan hal ini tentunya bisa dipertanggungjawabkan karena memang ini adalah sebuah penelitian ataupun karya ilmiah yang mana sudah dilakukan bahkan ada hak patent secara penelitian nanti saya akan kasih tahu ya. Dan selanjutnya dari kadar karbohidrat, bahwa kadar karbohidrat ini mempunyai 15,74% lumayan cukup tinggi juga ya. Tetapi hal yang paling penting terkait tentang protein kasar dan hal itu yang sering ditanyakan, bahkan yang ingin diketahui oleh para peternak, saya ulangi lagi bahwa protein kasarnya ini mempunyai 22,6%. Nah terkait dengan palabilitas, menurut saya rumput Guatemala ini bahkan sering saya liput di video saya sendiri untuk tingkat palabilitas ataupun kesukaan yang mana kalau saya kan ternak domba ya. Jadi sangat bagus sekali palabilitasnya, domba saya itu sangat suka sekali apalagi kalau misalkan yang daun segar ya, daun yang agak muda kalau saya kan memanen rumput Guatemala itu sisa daunnya ya, daun sisa pengambilan bibit apalagi kalau misalkan yang seperti ini, ini kan masih muda tentunya akan lebih mantap tingkat palabilitas ataupun tingkat kesukaan dan ternaknya terkait rumput Guatemala ini. Dan secara kekurangan, nah ini dia nih, secara kekurangan bahwa rumput Guatemala ini menurut saya adalah salah satu rumput yang cukup lama secara pertumbuhan. Dari awal tanam katakanlah 4 bulan, 4 sampai 5 bulan dari awal tanam. Kalau misalkan rumput yang lain itu kan 3 bulan lah dari awal tanam standar, kecuali rumput setaria itu 2 bulan udah terlalu tua kalau tanam dari akar. Nah kalau misalkan Guatemala ini, ini bisa sampai 4 bulan dari awal tanam. Dan untuk selanjutnya itu bisa sampai 60 hari lah, 60 hari, 70 harian baru bisa dipanen lagi. Tapi kalau misalkan pengen lebih cepat, sebenarnya udah saya sampaikan terkait tentang cara pemanginan rumput Guatemala. Jadi nanti sahabat rumah GWF bisa dicek lagi lah, cara ngarit rumput Guatemala di channel youtube, di konten-konten video-video saya ada sebelumnya ya. Oke, terkait kekurangan mungkin, itu ya untuk rumput Guatemala secara pertumbuhan lambat. Itu sih, andai kan si pertumbuhan Guatemala ini cepat saya yakin, rumput yang lain kalah. Karena secara protein kasar, secara tunas, huas, itu sangat mantap sekali sahabat rumah GWF. Makanya saya lebih menyarankan, kalau misalkan mau tanam rumput Guatemala, jangan banyak-banyak dulu. Lebih baik mungkin ya 500 batang ataupun 200 batang terlebih dahulu. Mungkin itu saja terkait tentang kelebihan dan kekurangan rumput Guatemala. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.